Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024 Semua orang yang menjamah Yesus menjadi sembuh. Inilah Injil Suci menurut Markus. Bab 6 ayat 53-56 Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Dimana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Semua orang yang menjamah Yesus menjadi sembuh. Injil hari ini, Markus bab 6 ayat 53-56 mengajarkan tentang iman yang sederhana dan tidak rumit. Setiap orang sakit tentu ingin sembuh. Segala macam cara dilakukan untuk mencapai maksud itu. Ada yang datang ke dokter atau rumah sakit. Ada juga yang memusahakan penyembuhan alternatif, dengan memercayai dukun atau paranormal. Cara yang terakhir ini bukan hanya naif, tetapi juga dapat membahayakan iman Kristen. Sebagai orang Kristen, seharusnya kita meyakini bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit. Melalui firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus datang ke Genesaret. Rupanya orang Genesaret telah mengenal Yesus. Dengan berbondong-bondong, mereka datang pada Yesus membawa orang sakit. Kita melihat bahwa aspek iman dari orang yang ingin mendapat kesembuhan sangat menentukan. Mereka percaya bahwa hanya dengan menyentuh atau menjamah jumbai-jubah Tuhan Yesus, mereka akan sembuh. Sederhana bukan? Meski demikian iman mereka sangat kontras dengan iman murid-murid. Kita lihat bahwa saat itu tidak ada pengajaran firman Tuhan, juga tidak ada mukjizat atau pengusiran setan, tetapi mereka percaya pada Yesus. Maka Yesus pun kemudian memberi kesembuhan pada mereka. Ayat 56 Tidak semua orang memiliki iman sesederhana itu. Ada orang yang memiliki iman yang rumit, memikirkan banyak pertimbangan dan terlalu memakai logika dalam imannya kepada Tuhan. Bahkan ada juga yang berpikir apakah Tuhan bersedia mendengar permohonan yang sederhana. Namun kisah ini mengajar kita, bahwa iman sederhana seperti iman seorang anak, adalah iman yang berkenan bagi dia. Dengan penuh kasih Yesus menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya. Inilah keselamatan nyata dari Allah. Semua orang yang datang dan menjamahnya disembuhkan. Kesembuhan yang diberikan Yesus lebih pada kesembuhan batin. Di zaman sekarang banyak orang mencari kesembuhan dari berbagai penyakit jasmani maupun batin. Namun terkadang tidak sedikit yang keliru dan memakai cara yang menyesatkan sehingga hasilnya pun semu. Kenyataan seperti ini justru menjauhkan kita dari iman kepada Tuhan. Begitu pula jika kita hanya datang untuk mencari kesembuhan jasmani, kita mungkin akan kecewa. Penyembuhan adalah hasil kepercayaan akan Tuhan yang mempunyai kuasa itu. Tuhan tentu tidak ingin hanya menjadi pembuat mukjizat, namun ingin membawa kita sampai pada keselamatan dan kebahagiaan abadi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kuatkan imanku dan doronglah aku untuk senantiasa memberi waktu yang khusus, untuk berelasi dengan Engkau yang Maha Kudus, sehingga aku semakin menemukan sukacita yang berasal daripadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.